Sebelum dialirkan ke rumah-rumah, listrik yang bertegangan tinggi dari PLN harus diturunkan terlebih dahulu. Juga, sebelum masuk ke gadget Anda, tegangan dari rumah harus diturunkan terlebih dahulu menggunakan alat yang dinamakan transformator. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak Anda untuk memahami konsep transformator dalam penerapannya sehari-hari. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Berdasarkan penggunaannya, transformator dibagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step down dan transformator step up. Transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik. Sedangkan transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Transformator pada dasarnya terdiri atas lilitan primer dan lilitan sekunder, yang dihubungkan dengan menggunakan inti besi. Lilitan primer yang mendapat tegangan AC akan menginduksi inti besi hingga menjadi magnet. Perubahan arah arus AC membuat medan magnet yang terbentuk berubah-ubah, sehingga menghasilkan tegangan AC pada ujung-ujung kumparan sekunder. Besar kecilnya tegangan keluaran yang dihasilkan transformator, sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder. Secara sederhana, transformator step up adalah transformator yang digunakan untuk menaikkan tegangan listrik, di mana tegangan primer lebih kecil dibanding dengan tegangan sekunder. Sedangkan transformator step down adalah transformator yang digunakan untuk menurunkan tegangan, di mana tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder. Perbandingan antara lilitan, tegangan, dan kuat arus listrik adalah sebagai berikut. NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP, di mana NP adalah jumlah lilitan primer, NS sama dengan jumlah lilitan sekunder. VP sama dengan tegangan primer, sedangkan VS adalah tegangan sekunder. IS adalah kuat arus sekunder, sedangkan IP adalah kuat arus primer. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak soal berikut ini. Sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Apabila arus listrik yang mengalir pada lilitan primer adalah 0,5 mA, berapakah tegangan pada lilitan sekunder? Dan berapakah arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk menghitung tegangan sekunder pada transformator, kita cukup membandingkan antara lilitan dan tegangan. Menggunakan persamaan sebagai berikut. NP per NS sama dengan VP per VS. 300 per 30 sama dengan 220 per VS. VS sama dengan 220 kali 30 per 300. Sehingga dapat diperoleh bahwa VS sama dengan 22V. Untuk mendapatkan arus sekunder pada transformator, kita cukup membandingkan antara jumlah lilitan dengan kuat arus. Persamaan yang digunakan adalah NP per NS sama dengan IS per IP. 300 per 30 sama dengan IS per 0,5. IS sama dengan 300 kali 0,5 per 30 sama dengan 5 mA. Contoh yang disajikan tadi sudah cukup mewakili tentang aplikasi perbandingan antara lilitan, tegangan, dan kuat arus sebuah transformator. Semoga kami dapat menyajikan contoh-contoh yang relevan di kesempatan berikutnya. Sekian dulu penjelasan dalam video kali ini. Berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda.